Intro Demi menjaga kerukunan umat beragama serta minimalisir gejolak sosial atas kejadian diduga penistaan agama yang dilakukan oleh Rinaldipakpahan melalui sosial media di akun Facebook atas nama Josnaldipakpahan. Melalui komentarnya terhadap agama Islam sempat melukai hati dan perasaan umat muslim seprovinsi Jambi yang mana sempat menghebohkan masyarakat provinsi Jambi. Inisiatif para lintas tokoh agama atas desakan masyarakat desa Semaran yang ingin mengetahui kelanjutan proses hukum pelaku serta berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Warga juga mengusulkan agar pelaku beserta keluarga secepatnya mungkin pindah dari desa Semaran. Guna untuk kepentingan bersama dan tidak memicu gesekan sehingga desa Semaran bisa menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan musyawarah ini, Solahudinopri selaku camat mengajak masyarakat agar lebih bersabar dan mengedepankan toleransi demi menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Ibtuniko selaku polsek kecamatan Pauh memuaparkan agar masyarakat menyerahkan masalah tersebut mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan jangan terpancing emosi sehingga melakukan perbuatan anarkis sehingga merugikan diri sendiri. Bakir selaku kepala desa Semaran percaya bahwa umat muslim desa Semaran sangat toleransi dan bisa menjaga kerukunan umat beragama. Pendeta Raja mewakili pelaku beserta keluarga dan umat Kristiani mengucapkan permohonan maaf kepada umat muslim sedunia, Indonesia dan Provinsi Jambi. Terlebih lagi khususnya umat muslim di desa Semaran Kabupaten Sarulangun. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata.